ini sender kop atau ender head mioji ya ini klatnya yang op black ya ini berarti itu yang rusak posklatnya kita akan coba bongkar ininya posklatnya ya oke kita coba bongkar sendiri tanpa tuang gugut bongkar sendiri dengan alat seadanya ya kita siapkan ini ya baut 8 karena kan pas di sini ya baut 8 kita masukin ke sini eh sudah lem sekali kita pakai tangan ngansip nah itu sudah masuk ya kita coba ketok kita masukin ke dalam pusat teras sekali teman-teman kita coba lagi kita pakai kunci dulu biar aman tinggal kita masukkan lagi ini sudah keluar posklatnya posklat Neo G yang pada oblak kita mau ganti tapi kok dapatnya seperti ini kita cari lagi kita harus cari lagi ini punya Mio Lama beli dibilang Mio G ngasihnya Mio apa ini 5LW berarti Mio Lama Mio Carbun bedanya juga beda selam gedenya beda Mio Lama sama Mio G ini ngasihnya Mio Lama buang kita saja kita cari lagi posklatnya posklat Mio G kita masukkan lagi apa-apa buat stok buat stok ya kita masukkan barangkali nanti kita butuh kita lanjut dulu nyari ini posklat Neo G oke ini posklatnya kita sudah dapat yang dikatnya ini posklatnya sudah kita cobot kalau kita pasang ini kita pasang masih menggunakan bantuan purnya baut membuatkan perasaan yang jangan rasal ketok sudah sudah terpasang bosklatnya bosklat Mio G ini klatnya tinggal kita sekir ulang ya alhamdulillah ini tidak miring kita sekir ulang dan nanti kita tinggal pasang sedikit sedikit cara tutorial atau cara pasang bosklat Mio G pasang sendiri dengan alat seadanya tanpa ketuang bubut hanya memerlukan baut delapan dan ini mata ketok yang lanjut buat kita masangnya battle ini ya ini sudah terpasang ya sudah terpasang itu semoga bermanfaat sedikit tutorial dari saya cara pengar pasang bosklat Yamaha Mio G semoga bermanfaat salam kukirang wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh